Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai adik-adik kelas 3 Berjumpa di tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 6 Masih bersama Kak Sasa disini Di channel kesayangan kita bersama Kukar Cerdas Materi pembelajaran kita Diambil dari buku tema 2 Kelas 3 dan buku penilaian Bupena Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Kalian mampu menemukan pesan dari dongeng 2. Kalian memahami Keberagaman sifat tetangga Di lingkungan sekitar 3. Memahami soal cerita Yang berkaitan dengan sifat pertukaran Pada perkalian Nah adik-adik Kakak punya game seru nih Permainan seru Tugas kalian adalah Menyusun kata-kata berikut ini Sehingga menjadi sebuah pesan moral Nah adik-adik Ini adalah kata-kata acak Yang harus kalian susun Menjadi sebuah kalimat ya Di sini ada kata-kata Kamu Bantuan Membutuhkan Bantulah Maka Orang Terbantu Akan Juga Dan Yang Nah Kalian akan Kakak beri waktu Beberapa saat Untuk berpikir Dan menyusun Menjadi sebuah kalimat Silahkan Ya Bagaimana adik-adik Ada yang sudah dapat Oke Mari kita periksa bersama-sama Apakah jawaban kita sama adik-adik Ya Bantulah orang yang membutuhkan Bantuan Maka kamu juga akan terbantu Kakak ulang Bantulah orang yang membutuhkan Bantuan Maka Kamu juga akan terbantu Apakah kita sama adik-adik Jika tidak Tidak apa ya Jangan kecewa Kita akan coba lagi Dan kita akan belajar terus Sehingga Kalian semakin pintar Nah adik-adik Di sini Ada dua orang teman kalian Kemudian Beni dan Edo Nah Mereka Bertemu Seekor anak kucing Di jalan Lalu apa yang terjadi ya Oke Mari kita Lihat Apa yang terjadi selanjutnya Beni dan Edo pulang sekolah bersama-sama Di jalan Mereka menemukan seekor kucing Yang jatuh Kesekolakan Beni menolong kucing tersebut Dan membawanya pulang ke rumah Edo tidak mau membawa kucing tersebut Ia geli pada bulu kucing Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini Nah adik-adik Apakah ada tetangga kalian yang memiliki sifat penolong? Apakah ada tetangga kalian memiliki sifat penolong? Kedua Apakah ada tetangga kalian yang dermawan? Ayo diingat-ingat Yang ketiga Apakah ada juga tetangga kalian yang ramah? Oke Nah mungkin ada juga yang seperti Benny Penyayang binatang Apakah ada? Atau ada yang lucu juga? Nah ternyata sifat tetangga kita bermacam-macam ya Dan itu semua adalah keragaman yang wajib kita hormati Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar Sebagai anggota masyarakat yang baik Sebaiknya kita memiliki rasa toleransi Dengan toleransi kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain Setuju adik-adik? Oke luar biasa kita lanjutkan ya Soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian Adik-adik Berikut kakak akan memberikan tips dan trik Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian Pertama Tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian Nah tentukan dulu kalimat matematikanya adik-adik Misalnya 8 x 6 Kemudian buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian Kemudian cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut Nah setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri Cobalah untuk membuat soal cerita yang lain Nah untuk itu kalian juga bisa bertukar nih dengan teman-teman yang lain Terkait soal yang kamu buat Sehingga kalian akan semakin hebat Sebelum kita melanjutkan adik-adik Ini adalah pembelajaran kita yang lalu Disebut apakah ini adik-adik? Betul sekali sifat komutatif dari hitungan berikut ya Ini adalah sifat komutatif dari perkalian 34 x 4 sama dengan 4 x 34 Jadi dibolak-balik tetap sampah hasilnya Tidak merubah hasil ya adik-adik ya Yang kedua 46 x 8 Ternyata itu juga hasilnya sama kok dengan 8 x 46 Atau 99 x 9 Ternyata hasilnya itu sama adik-adik dengan 9 x 99 Terpahami ya adik-adik ya? Oke mari kita coba Ya kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba Berapa jumlah domba dalam kandang? Oke 6 x 10 Betul sekali Menjadi 60 Nah kemudian Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi Sehingga jumlah kandang domba ada 10 Berapa isi domba tiap kandang? Nah tadi kita sudah tahu adik-adik jumlah dombanya 60 Ternyata Ternyata Kandangnya tidak jadi bikin 6 Ya bikinnya 10 Nah berarti 60 60 domba dibagi dengan 10 kandang Sama dengan 6 Berarti masing-masing kandang berisi 6 domba Ini dapat diartikan 6 x 10 sama dengan 10 x 6 Bagaimana? Oke Kita coba lagi ya Supaya kalian lebih paham Paman benih berternak burung merpati Ia memilih 10 kandang burung Paman benih menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang Berapa jumlah burung merpati dimiliki paman benih? Oke nanti ada pertanyaan kedua dan ketiga Kita lanjut ke pertanyaan pertama dulu ya adik-adik Iya 10 kandang x 8 ekor burung Jumlahnya adalah betul sekali adik-adik 80 Wah hebat Sekarang kita lihat Dua kandang rusak Sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang lain Berapa burung merpati di tiap kandang sekarang? Kita lihat ya adik-adik Nah tadi ini sudah sekarang kita lihat Dua kandang rusak Berarti tadi Jumlah burungnya berapa adik-adik? 80 Kalau kandangnya tadi ada 10 Sekarang dua rusak Berarti kandangnya sisa Betul sekali 8 Berarti 80 dibagi 8 Sama dengan 10 Wah hebat Kalian luar biasa Nah ternyata adik-adik 10 x 8 Sama dengan 8 x 10 Ingat 10 x 8 Sama nilainya 8 x 10 Coba kalian kerjakan soal ini Nenek Udin bisa membuat telur asin Hari ini telur asinnya sudah jadi Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya Cucu nenek Udin ada 6 Jika tiap cucu mendapat 4 telur 4 telur asin Berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Ya bagaimana adik-adik? Sudah dapat Berapa? Iya kakak denger loh Ada yang jawab 6 x 4 Wah luar biasa Kemudian Yang kedua Ada 2 cucu nenek Ternyata tidak suka telur asin Cucunya pertama tadi ada berapa adik-adik? 6 ya Sekarang ada 2 yang tidak suka telur asin Berarti 6 dikurang 2 ya kan? Berapa telur asin yang didapat Tiap cucu nenek yang suka telur asin? Nah Lalu bagaimana perkaliannya dapat kalian tukar? Oke bisa ya? Luar biasa Nanti boleh kalian tulis di kolom chat hasil jawaban kalian ya Nah adik-adik yuk buat soalmu sendiri Lalu mintalah temanmu atau kakak, adik, ayah atau bunda mengerjakan soal yang kamu buat Tetap semangat ya Nah kakak mengingatkan sifat pertukaran komutatif pada perkalian Sifat pertukaran pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut A x B sama dengan B x A Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian 2 bilangan akan sama Walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar Begitu ya adik-adik? Nah untuk kegiatan bersama orang tua Ayo deh diajak ayah bundanya bercerita Dan kalian mendengarkan cerita ayah bunda Hewan-hewan apa saja yang bisa diternakan Oke? Yah kita sudah di akhir Baiklah adik-adik demikianlah pembelajaran kita kali ini Terima kasih untuk semangatnya Terima kasih untuk kebersamaannya Dan terima kasih untuk kolaborasinya yang sangat luar biasa Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta membunyikan tanda lonceng Agar kalian tidak ketinggalan pelajaran pada hari ini ya Kak Sasa mohon undur diri Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax